Info Cuaca BMKG Selamat pagi pendengar program SOTI dimanapun Anda berada Saat ini kami juga ajak Anda untuk mengetahui seperti apa informasi cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika NTT dan kita akan bersama ya prakirawan BMKG NTT ada Natalia L. Bajo Selamat pagi Kak Natalia Halo selamat pagi Kak Silahkan informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini 13 April seperti apa? Iya baik terima kasih Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 13 April 2024 Pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan Berpotensi hujan ringan di wilayah Manggarai, Ngada, Ende, dan Alor Malam hari dan dini hari cerah berawan Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 20-33 derajat Celcius sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 17-26 derajat Celcius Untuk kelembaban udara rata-rata di NTT berkisar di antara 65-95 persen angin bertiup dari arah Timur hingga Tenggara dengan kecepatan 10-40 km per jam Kami BMKG mengeluarkan satu peringatan gini yaitu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Alor Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat Terima kasih kan Natalia, selamat pagi, selamat kembali beraktifitas Selamat pagi Pendengar rari-rari dimanapun Anda berada, selain informasi BMKG dari Altari Kupang Pendengar kita juga akan mengetahui seperti apa informasi cuaca dari Maritim Kenau Kupang dan kami juga akan menghubungi perakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang ada Otnil Tino Jawa Induruk Selamat pagi ke Otnil Selamat pagi Bu Ya, silakan informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini Selamat pagi para pendengar setia rari-rari ND dimanapun berada Di sini saya Otnil Tino Jawa Induruk akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca Maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 13 April 2024 pukul 8 pagi Wita hingga 13 April 2024 pukul 8 malam Wita Secara umum, gelombang di seluruh wilayah perairan NTT berkategori rendah dengan ketinggian 0,25 sampai 1,25 meter Kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 30 km per jam Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamart Tenau Kupang Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin gencang serta gelombang laut tinggi Diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih kembali ke Otnil Selamat pagi, selamat kembali beraktifitas Salam sehat Salam sehat Bu Pendengar RRRI dimanapun Anda berada bagi Anda yang mau melakukan arus balik ya mudik tentunya Dan Anda juga perlu mengupdate ya informasi cuaca di wilayah ataupun dari tempat Anda pendengarnya Dan kami juga undang Anda untuk bisa memberikan informasi bersama Pro 1 RRI ND Melalui line whatsapp kami Pendengar Anda juga bisa meninggalkan pesan suara dan pesan teks di 0821-3878-8786 dan juga di line telepon kami pendengar di 0821-4451-1957 Dan juga pendengar Anda juga akan mengetahui ya seperti apa jelang puncak arus balik lebaran 2024 pada 13 dan 14 April Para pemudik diharapkan dapat memanfaatkan informasi yang disampaikan RRI Dan pendengar kami masih nantikan partisipasi Anda untuk memberikan informasi dari tempat ataupun wilayah Anda baik terkait dengan informasi cuaca, lalu lintas dan lain sebagainya Silahkan di line telepon dan juga line whatsapp yang sudah kami informasikan pagi ini untuk Anda pendengar Masih ada sejumlah informasi menarik lainnya pendengar RRI yang juga akan kembali kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Bau Mere di frekuensi FM 88,7 Bayi dan Bajawa di FM 91,7 Hai Mere di FM 97,3 Labuan Bajo di FM 90,9 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!